Apakah ada sanksi hukum, seperti pidana penjara dan denda, kalau cara mengangkat anak atau mengadopsi anak ternyata tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia? Dan bagaimana sih cara mengangkat anak atau mengadopsi anak yang sah agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari? Kalau teman-teman ketahui, istilah adopsi anak itu sebenarnya berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu adoption, yang berarti mengangkat anak orang lain untuk dijadikan seperti anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung. Aturan hukum kita sendiri sebenarnya tidak mengenal istilah adopsi, karena istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan kita adalah pengangkatan anak. Anak yang akan diadopsi itu biasanya itu berasal dari keluarga terdekat atau yang masih memiliki hubungan darah dengan si calon orang tuangkat atau anak yang didapat melalui kenalan di suatu daerah lain atau dari sebuah yayasan. Biasanya, anak yang akan diangkat itu nantinya akan dimasukkan dalam kartu keluarga dan dirahasiakan siapa orang tua kandungnya. Jadi, seolah-olah si anak angkat tersebut itu merupakan anak kandung dari si orang tua angkat. Tapi, apakah Anda atau teman-teman mengetahui kalau ternyata cara adopsi atau pengangkatan anak seperti ini sebenarnya tidak sah atau ilegal, karena berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan tegas menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua atau wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga dari orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Selanjutnya, di dalam pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang tersebut itu nyatakan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa pengangkatan tersebut itu untuk kepentingan yang terbaik bagi masa depan si anak berdasarkan adat kebiasaan setempat atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan pengangkatan anak ini tidak boleh memutuskan hubungan darah atau nasab antara anak yang diangkat dan orang tua kendungnya artinya, cara adopsi atau pengangkatan anak yang tidak sah atau ilegal itu kalau pertama, pengangkatan anak yang dilakukan bukan untuk kepentingan yang terbaik bagi si anak atau masa depan si anak, tapi untuk kepentingan pribadi seseorang dan dilakukan tidak berdasarkan adat kebiasaan setempat atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia lalu yang kedua, pengangkatan anak ternyata itu memutuskan hubungan darah atau nasab antara orang tua kandung dengan si anak angkat lalu yang ketiga, ternyata calon orang tua angkat itu tidak seagama dengan anak yang diangkat oleh si orang tua angkat dan yang keempat, pengangkatan anak oleh warga negara asing dan ternyata pengangkatan anak itu bukan merupakan upaya terakhir karena masih ada upaya lainnya perlu teman-teman ketahui sanksi pelanggaran atas ketentuan tersebut atau pengangkatan anak secara ilegal tersebut atau tidak sah tersebut itu ada pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah so, agar kita sebagai calon orang tua angkat tidak terkena sanksi hukum apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila kita bermaksud untuk mengangkat atau mengadopsi anak berdasarkan peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 dan peraturan menteri sosial nomor 110 tahun 2009 tentang persyaratan pengangkatan anak sebelum kita mengadopsi atau mengangkat anak calon orang tua angkat itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan pertama, sudah menikah setidak-tidaknya 5 tahun lalu yang kedua, calon orang tua angkat itu harus berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun lalu yang ketiga, calon orang tua angkat itu harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat yang keempat, si calon orang tua angkat itu harus memiliki kemampuan secara ekonomi dan sosial dan yang kelima, tidak atau belum mempunyai anak atau si calon orang tua angkat itu hanya memiliki satu orang anak yang keenam, salah satu antara suami atau istri dari calon orang tua angkat ternyata dinyatakan dokter ahli, kecil kemungkinan atau tidak dapat lagi memiliki keturunan atau anak kandung lalu yang ketujuh, calon orang tua angkat itu harus mengajukan surat permohonan izin untuk mengadopsi atau mengangkat anak kepada kepala dinas sosial dan perlu saya sampaikan, ada beberapa dokumen persyaratan untuk mengadopsi anak pertama, adanya permohonan izin pengangkatan anak kepada dinas sosial setempat lalu yang kedua, ada surat keterangan sehat calon orang tua angkat dari rumah sakit pemerintah lalu yang ketiga, ada surat keterangan fungsi organ reproduksi calon orang tua angkat yang keempat, ada fotokopi akta kelahiran dari si calon orang tua angkat dan yang kelima, adanya surat keterangan berkelakuan baik atau surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK calon orang tua angkat lalu yang keenam, ada fotokopi surat nikah atau akta perkawinan calon orang tua angkat dan yang ketujuh, adanya kartu keluarga dan kartu tanda penduduk atau KTP dari si calon orang tua angkat yang kedelapan, adanya kopi akta kelahiran calon anak angkat yang kesembilan, ada keterangan penghasilan dari si calon orang tua angkat dan yang kesepuluh, surat pernyataan persetujuan anak dengan catatan bahwa si anak dapat menyampaikan pendapatnya lalu yang kesebelas, ada juga surat pernyataan apa yang menjadi motivasi dari si calon orang tua angkat sehingga mengangkat si anak angkat lalu yang kedua belas, ada surat pernyataan calon orang tua angkat tentang perlakuan tanpa membeda-bedakan atau tanpa diskriminasi dan yang ketiga belas, ada surat pernyataan memberi tahuan tentang asal usul dari si anak angkat lalu yang keempa belas, adanya surat pernyataan bahwa calon orang tua angkat akan memberi tahukan tentang asal usul dan orang tua kandung dari si anak angkat pada waktunya yang kelima belas, adanya surat pernyataan tidak menjadi wali nikah bagi anak angkat perempuan yang keenam belas, adanya surat pernyataan tentang perhatian dari si orang tua angkat terhadap hibah bagi anak angkat dan yang ketujuh belas, surat pernyataan persetujuan adopsi dari keluarga calon orang tua angkat yang kedelapan belas, juga ada surat pernyataan dokumen adopsi yang sah dan yang kesembilan belas, ada foto calon orang tua angkat dan anak angkat termasuk yang terakhir atau yang kedua puluh, adanya rekomendasi proses pengangkatan anak dari dinas sosial setempat lalu, yang menjadi pertanyaan berikutnya, bagaimana sebenarnya prosedur pengangkatan atau adopsi anak yang sah berdasar ketentuan hukum yang berlaku pertama, pemohon mengajukan permohonan kepada dinas sosial setempat lalu, kemudian, yang kedua, petugas dari dinas sosial akan melakukan kunjungan atau set visit ke rumah calon orang tua angkat lalu yang ketiga, kalau layak, nantinya dinas sosial akan meluarkan surat izin pengasuhan sementara dan ada pengawasan serta bimbingan selama waktu pengasuhan tersebut dan yang keempat, ada persidangan untuk penetapan pengangkatan anak atau adopsi di pengadilan tentu saja dengan menghadirkan minimal dua orang saksi nah, yang kelima, nantinya penetapan pengadilan tentang keputusan apakah pernomonan disetujui atau ditolak oleh pengadilan dan terakhir, atau yang keenam, adanya salinan penetapan pengadilan tersebut harus dikirimkan ke Kementerian Sosial dan Dinas Kependudukan dan catatan sipil kabupaten atau kota setempat jadi, itulah prosedur dan persyaratan yang diperlukan kalau Anda atau teman-teman bermaksud untuk mengangkat atau mengadopsi seorang anak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari semoga bermanfaat Salam dari saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati